Halo Sobat Mobil Gede, kali ini kita sedang berada di depannya Camper Fan di Susu. Yang menarik di Camper Fan ini adalah, ini dimodifikasi secara sendiri ya, artinya custom by sendiri atau kewek gitu ya. Nah kita akan cari tahu lebih lanjut Sobat Mobil Gede, apa saja yang dirubah oleh Camper Fan ini di dalam Camper Fan di Susu LNLR55. Ikuti kita terus, yuk. Nah bisa dilihat Sobat Mobil Gede, belakang saya ini sudah ada Susu LNLR55 yang dimodifikasi Camper Fan milik Om Muharro. Mantap Om, kita cerita-cerita lebih lanjut Om. Ini awal mulanya gimana Om? Bisa kepikiran bikin Camper Fan dari Susu LNLR55. Orban Youtube. Orban Youtube. Jadi pengen musik jalan-jalan gitu. Kita berada sebuah sebuah hotel dengan spot mulang balik. Kebun garang. Sama keluarga gitu ya. Spotnya juga kita dapet. Kalau di hotel itu kadang-kadang gaul. Dapet spot pahala. Oke, jadi disini bisa jalan-jalan Om. Jadi ceritanya sama keluarga di outdoor, warung keluarga, karena dibikin reporter. Nah, kita akan cari tahu lebih lanjut Om, soal biaya Om. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol, kira-kira berapa ya Om kalau teman-teman sobat mobil ini mau bikin gitu. Lalu biaya sih normatif ya sesuai dengan selainan. Terus kadang-kadang kalau hobi itu kan nggak mikir biaya lah, kayak kita suka mancing. Banyak yang mancing yang bagus gitu Om. Jadi saya nggak jumlah-jumlah, kebetulan ada bengkel sendiri di rumah. Ada pengen beli ini, beli gitu. Sedikit-sedikit sih, sedikit-sedikit. Dan Om Muharram ini punya bengkel, teman-teman mobil ini. Jadi dia bisa custom sendiri. Siap bengkel apa Om kalau boleh tahu? AMG Motor. Itu khusus buat interior atau? Ya, kita khusus untuk bengkel truk ajar. Bengkel mesin. Oke, berarti servis berkala. Kebetulan punya keahlian teknik, kemudian digaraplah. Mantap. Di sini saya lihat ada pasang wind. Ini kapasitasnya berapa? Ini kapasitasnya 5 ton. 5 ton? Ya, tujuannya sih kan mobil kita berat nih. Kalau kita camping-menggurang-gurang, jangan sampai gendam, bisa ditarik. Ini. Oh, itulah fungsinya wind ya? Kadang-kadang namanya di tempat camping, jundung-jundung Om. Mantap. Om Muharram, saya lihat di sini ada awning nih. Nah, ini cakep nih. Ini belinya di mana atau bikin sendiri Om? Ini beli di hardware ya? Ah, iya di salah satu toko itu. Nah, ini biasanya buat di rumah. Oke. Biasanya di soal rumah itu kita pasang di tuju. Kita cuma nambahin kebutuhan-kebutuhan aja sih. Bracket-bracketnya. Berapa om kalau awning ini? Rumah ini itu 4,1-an. 4,1 juta? Iya. Tinggal install. Bracket-bracketnya. Bikin berarti custom. Bracketnya kita pasang di RTT itu. Mantap. Ada kesulitan nggak masangnya? Enggak sih. Kan kebetulan udah ada. Angkasnya udah ada ya. Tidak apa-apa hal aja. Oke. Oke. Jadi di belakangnya itu, Sobat Mobil Gede ada spring bed. Oh, bisa dilihat tuh Sobat Mobil Gede. Nah, di sini juga dilengkapi dengan AC. Oke. Berapa PK ini om? Setengah. Setengah PK. Inverter? Enggak. Ini listrik biasa. Listrik biasa. Kemudian juga dilengkapi dengan TV om. TV. 32 in. Nah. Sistem kelistrikanya tadi disebutkan oleh Om Muharram. Itu satu listrik AC PLN. Jika berada di camping ground tinggal di lock. Kemudian yang kedua. Aki. 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 Aki itu diisi dari DINAMO. DINAMO. Nah, DINAMO nya kita bikin dua. Yang satu untuk mobil. Oke. Yang satu lagi untuk kelistrikan. Emperpen ini. Oke. Jadi ada dua sistem kelistrikannya. Nah, yang untuk yang individual yang dibawa dari mobil itu ditambahkan oleh DINAMO ya? DINAMO. Jadi DINAMO nya dua. Ya, DINAMO nya dua. Kita ubah dari arus DC ke AC pakai inverter. Oke. Ini teman-teman mobil gede. Ini bisa dilihat inverternya. Om Muharram. Di atas saya lihat bisa santai-santai itu. Itu cara bikinnya gimana ya Om? Hmm, pakai sistem hidrolik. Oke. Jadi dia nanti bisa naik sendiri. Ha? Tunggu sendiri. Oh. Ini kalau kita mau pakai dia naik. Kita tinggal mencet aja tombolnya. Wah, canggih. Nah, alat hidroliknya itu bikin juga? Beli? Beli jadi? Beli dari Cina. Oh, ada yang jual ya? Ada. Berapa kapasitas dia punya newton nya itu? Dayanya. Kita pakai empat. Empat? Iya. Jadi kita sistemnya dorong. Alat itu dipakai buat dorong. Ya, kalau ke atas nih ada di sini. Ini mau naik. Oh, ada tangganya Om? Ada tangganya. Di depan sini ada pintu. Jangan lebih tangan gitu. Oke. Ini bisa buat santai ke depan. Di belakang juga bolong. Bisa naik dari dalam. Oh. Dan itu bikin sendiri kompartemen kabinnya? Bikin sendiri sih. Oke. Di last ya pakai pelat-pelat gitu ya? Iya. Dan sistem hidroliknya nanti akan menggerakkan. Ini tabungnya? Iya. Bukan. Ini cuma buat stok air. Kalau kita camping nggak ada air. Kita bisa isi dulu. Ada tempat penyimpanan airnya ya? Iya. Air bersih ya Om. Ini bawa. Ini pakai buat bagasi. Kalau taruh barang. Kita nggak minum banyak barang ya. Kalau biasanya untuk kegiatan outdoor gitu. Bersama keluarga itu dalam sebulan itu bisa berapa kali Om? Paling kalau lagi santai. Dua kali. Dua kali dalam sebulan. Luar biasa. Kalau hibur panjang ya. Luar kota bisa 2 minggu. Gimana Om? Tanggapan keluarga itu senang nggak mereka? Senang banget. Dan kita langsung ke spot-spot yang bagus. Terutama pantai lah ya. Pantai yang langsung bisa. Pantai yang bagus. Masih asli. Oke. Dibanding ke mall gitu ya Om? Iya. Indonesia kan luas. Betul. Alamnya indah. Mantap. Kalau teman-teman mobil gede. Kalau mau gabung. Ikut kemari. Ini dia bahas santai. Yang digenting. Asik gitu ya. Asik gitu ya. Asik gitu ya. Selamat malam. Ellen بتak newest video. Terima kasih.